Dan Ibu Kota Nusantara juga pastinya makin bersiap untuk upacara kemerdekaan perdana. Ada jati dharma di sana jati, jadi ada apa saja atraksi menarik yang sudah disiapkan? Banyak sekali Sylvie bicara soal atraksi yang akan ditampilkan dalam perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di IKN ini. Salah satunya adalah flight pass, pesawat tempur F-16 yang akan memecah langit IKN untuk pertama kalinya. Untuk memukau para pengunjung dan juga pemirsa, tentunya para pilot TNI Akadudara ini sudah berlatih beberapa hari terakhir. Dan tadi pagi saya sempat langsung menyaksikan bagaimana mereka berlatih manuver, berlatih formasi, tentunya itu tadi ya, agar menampilkan yang terbaik bagi para pemirsa dan juga para pengunjung. Nah tidak hanya para pilot, tapi juga para pemusik yang sudah ditempatkan di dua titik yang berbeda, ya ini di sisi barat pintu istana dan juga sisi timur pintu istana. Nah mereka berlatih juga membawakan lagu-lagu daerah Nusantara, tentunya keberadaan mereka ini untuk menghibur tamu-tamu undangan yang datang esok hari secara langsung menyaksikan upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah tentunya persiapan semua dilakukan, para pilot, para pemusik dan juga yang lainnya. Yang tidak tampak adalah BMKG yang juga terus melakukan upaya merekayasa cuaca. Cuaca di sini sangat berubah-ubah, ada kadang panas, kadang juga hujan, tapi siang hari ini cuacanya cukup cerah, 31 derajat Celcius. Semoga saja cuaca panas ini masih terus bisa dipertahankan untuk esok hari, sehingga semua atraksi yang dipersiapkan oleh panitia hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 di IKN pertama kalinya ini bisa berjalan dengan lancar. Kita semua berdoa bersama ya, agar atraksinya bisa berjalan dengan baik. Sementara kira-kira seperti itu situasi yang bisa kami laporkan dari depan istana Garuda IKN. Kita kembali ke Sylvia. Terima kasih Jati Darma melaporkan langsung dari Ibu Kota Nusantara.